Pada kesempatan kali ini, cuci kasus dan teori yang selalu kami ambil untuk tugas luas adalah Zero Lambda Shanghai dan dampaknya terhadap Korea dan investment di China. Selanjutnya, ada apa sih dengan IHSD Shanghai? IHSD sendiri merupakan ide bersaga sanggupungan China yang tekan oleh sentimen kebijakan Zero Lambda yang terjadi di Shanghai akibat COVID-19 yang meningkat. Hal yang ditakutkan yaitu terjadinya suami bro dari ekonomi China yang tentunya akan berdampak secara global. Dengan China yang merupakan lockdown menggunakan kebijakan Zero COVID di Shanghai, setelah memelanjana kasus tapi nanti, warga sama sekali tidak diizinkan untuk luar rumah hingga aktifensi ekonomi pun menurun secara ekstrim. Hal tersebut kemudian menghabet rantai masakan dan distribusi yang menyebabkan penurunan produksi industri serta pesulit pasar tenaga kerja. Tingkat pengambilan di Shanghai pun ikut menurunkan dari tarif pemerintah menjadi 35,5% di tahun 2020 ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan teori yang kami pakai disini adalah foreign direct investment atau adalah arus model nasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan dan memperkuas perusahaannya di negara lain atau dapat dikatakan sebagai investasi pada aset produksi untuk melakukan bisnis di luar negeri. Untuk penjelasan dari jenis investasi dari foreign direct investment kelompok kami dapat dilihat dalam PPT di atas. Di sini ada dua bentuk FDI, FDI Info atau E-Word dan FDI Info atau Over. FDI Info di sini adalah gaya investasi langsung di dalam negeri oleh investor yang bukan peluang buduk asli negara itu atau non-residen investor dalam pelaporan ekonomi seperti transfer, aset, dan kewajiban. Kemudian FDI Offload atau Over, gaya investasi langsung di luar negeri oleh investor atas bidang lebih tersebut atau residen investor dalam pelaporan ekonomi pada perusahaan-perusahaan eksternal. Manfaat dan dampak dari FDI ini adalah beberapa ya, dibanyak. Itu yang pertama dapat mengisi kekurangan atau kekosongan sumber daya dalam lebih kemudian dapat mengisi kesedangan target penerimaan pajak, pemerintahan, dan jumlah pajak aktual yang didapat di itu bulan. Untuk manfaat dan dampak dari FDI lainnya dapat dilihat dalam PPT di atas. Anilisis kasus yang ada dua, Inwork adalah gaya investasi langsung di dalam negeri oleh investor yang bukan merupakan buduk asli negara itu atau non-residen investor dalam pelaporan ekonomi, transfer aset, serta kewajiban dalam lingkung Inwork Zero-Togal yang terjadi juga menyebabkan terjadinya penukuran investasi asing akibat investor-investor yang memutuskan untuk memiliki atau mengurangi investasi terikat di negara. Inwork Zero telah menyebabkan banyak perusahaan asing mengalami kerugian eduk besar, pembatasan kegiatan ekonomi yang kemudian mempengaruhi rantai kemasok, bahan baku, akibat investor-investor asing yang tambah tahun meninggalkan China telah terjadi ketidakstabilan secara ekonomi. Yang beribat pada berkurangnya akses lapangan pekerjaan, perekonomian nasional China juga menjadi tidak stabil hingga berakibat pada terjadinya penurunan cost domestic product atau GDP. Nah, lalu kenapa investasi sangat mempengaruhi GDP? Yang pertama adalah investasi mendorong perkuasaan lapangan kerja yang mengakibatkan terjadinya penyerapan tenaga kerja. Untuk alasan lainnya, kenapa investasi sangat mempengaruhi GDP dapat dilihat dalam presentasi di atas. Yang selanjutnya adalah analisis kasus. Di sini adalah pertama, kasus outworld. Lalu, tuan sendiri melupakan daya investasi langsung di luar sendiri oleh investor asing diberada tersebut, atau di sini di investor yang dalam kelakuan ekonomi kepada perusahaan-perusahaan ekstraan. Dan, dalam ikut outworld perusahaan-perusahaan multinasional ini di China seperti Xiaomi, akan kesulitan menangkap pedaganya di China akibat akses yang tertutup dengan kebijakan full lockdown pada China, sehingga mereka akan kesulitan untuk mengoplas maunya pada pasal internasional. Yang selanjutnya, para pengusaha di China juga kesulitan mendapatkan bahan lalu populasi akibat akses yang tertutup dan akibat pada supply chain di China, karena China melupakan salah satu negara dengan ekonomi terkuat dari Indonesia. Ekonomi terkuat di dunia setelah Amerika, dan ketidaksebalannya China tentu akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan global lainnya. Selanjutnya, untuk faktor yang mempengaruhi keluarnya investor dari China dapat dilihat dalam penjelasan presentasi di atas. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keluarnya dari masing-masing China. Yang pertama, kerugian besar adalah perusahaan-perusahaan MNC akibat perangkursi yang lainnya dikembangkan dengan adanya kebijakan Zilaloban ini, sehingga kerugian Amerika alam itu menjadi dua kali depan dari sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah, perusahaan-perusahaan asing yang terimbaasannya Zilaloban ini akan terancang mencabut dan juga memulai investasi mereka di China, contohnya seperti Apple, Microsoft, and the Best Starbucks. Untuk faktor lainnya dapat dilihat dalam pemaparan presentasi di atas. Selanjutnya terdapat beberapa dampak menurunnya FDI di China yang telah dipaparkan dalam presentasi di atas. Selanjutnya akan kami jelaskan membaikkan di setep ini. Yang pertama adalah mengutip dari CRB di Indonesia, saat ini Zilaloban telah dihentikan untuk memberikan pelanggaran kebijakan kepada para investor agar mereka dapat menanungkan kebijakan kembali di China saat ini. Pejakan-pejakan saat ini juga telah merencanakan pertemuan-pertemuan dalam perusahaan-perusahaan asing, terutama yang terlibat di industri utama seperti desain produk, mobil biomedis, dan juga berbeda. Sekian presentasi dari Klub Utami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.